Sukses dan berkah, ini delapan cara berdagang dalam Islam yang dianjurkan. 1. Niatkan karena Allah, selain niat untuk mencari rezeki, pastikan niat berdagang dalam Islam yang Anda miliki semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan diniatkan karena Allah, kita akan senantiasa terhindar dari keserakahan dan hal buruk lainnya. Selain itu, berdagang dengan niat karena Allah dapat menjadikan segala bentuk transaksi yang ada menjadi amal ibadah dan mendapat ridhonya. 2. Tanamkan sifat jujur, usahakan untuk selalu bersikap jujur dan transparan saat berdagang. Berdagang dalam Islam harus dilakukan secara jujur dan menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya dilakukan. Jujur merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad yakni, sidik. Salah satu perilaku jujur dalam berdagang adalah dengan tidak melebihkan hasil timbangan yang ada serta tidak berbohong atas kondisi barang yang dijual. 3. Jual barang halal dengan kualitas baik, sesuai dengan prinsip hukum Islam. Hindari segala bentuk transaksi yang diharamkan seperti riba, judi, dan sebagainya. Pastikan untuk tidak menjual barang cacat atau rusak. Sebaliknya, juallah barang berkualitas agar pembeli merasa senang dan Anda pun diuntungkan dari setiap transaksi yang ada. 4. Ambil keuntungan sewajarnya, sudah bukan rahasia umum lagi jika salah satu tujuan berjualan adalah untuk mendulang keuntungan. Meskipun demikian, ambillah keuntungan yang ada secara wajar agar hasil jualan Anda dapat menjadi berkah. Cara mengambil keuntungan yang bijak adalah dengan memperhitungkan biaya dari segi produksi, bahan baku, pemasaran, dan lain sebagainya. Dengan Anda mengambil keuntungan yang wajar, pembeli juga akan merasa puas untuk berbelanja di Anda. 5. Bersikap ramah dan sopan kepada pembeli Cara berdagang dalam Islam berikutnya yaitu dengan mengedepankan pelayanan yang baik seperti bersikap ramah dan sopan terhadap para pembeli. Salah satu contohnya yakni dengan tidak membeda-bedakan pembeli berdasarkan gender, status sosial, ataupun jumlah barang yang dibeli, usahakan untuk tetap memberikan pelayanan yang baik dan sama. Di sisi lain, pelayanan yang ramah dan sopan dapat membuat pembeli merasa nyaman dan puas untuk membeli di tempat Anda. Sikap ramah dan sopan turut membuat pelanggan merasa dihargai. 6. Bersaing secara sehat Dalam berdagang persaingan adalah sesuatu yang sangat wajar. Adapun demikian, pastikan untuk bersaing secara sehat, beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk bersaing secara sehat adalah dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik, menjual barang berkualitas dengan harga yang bersaing, dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Singkatnya, kedepankan pelayanan dan kualitas. 7. Gunakan strategi pemasaran Berdagang sudah seharusnya dibarengi dengan penggunaan strategi pemasaran untuk menyasar lebih banyak pelanggan sesuai target pasar yang sudah ditetapkan. Selain itu, berpikirlah secara kreatif dan inovatif untuk menyesuaikan pemasaran yang ada dengan perkembangan zaman masa kini. Jika sudah begini, bukan tidak mungkin usaha yang Anda miliki mampu berjalan dengan baik. 8. Terus berusaha, pantang menyerah Allah SWT senantiasa memerintahkan kita untuk tidak mudah berputus asa dan senantiasa berikhtiar dalam setiap langkahnya. Sebagai mana yang disebutkan dalam Al-Quran, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf 87 Oleh karenanya, teruslah berusaha dan jangan mudah menyerah terhadap berbagai rintangan yang ada di hadapan kita, karena sesungguhnya Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya.